Juga infrastrukturnya juga berbeda, karena itu mungkin di satu daerah kelihatan sudah bagus gitu, tapi di daerah yang lain untuk mengecap pendidikan yang sangat mendasar pun perlu perjuangan yang tidak mudah. Makanya kalau kita baca misalnya buku Laskar Pelangi sejajah, itu betul-betul mengharukan bagaimana untuk mengeca satu dua kata, menyambung menjadi satu kalimat gitu, harus naik sepeda jauh, turun naik gunung, melintasi rawa-rawa gitu. Dan itu bukan hanya fenomena bangka belitung saja, tapi itu adalah fenomena yang dirasakan mungkin masih banyak anak bangsa di tempat kita yang lain. Ini kan kondisinya bukan hanya anak bangsa nih Pak, tadi kalau dibilang sama Kang Opik, sebetulnya batasan usianya ini tidak seputar anak-anak ya Kang Opik ya? Kalau itu bukan, kalau pemuda atau orang tua yang ingin belajar, ke sana bukan hanya membaca, tapi kita diskusi. Malah lebih mendiskusikan. Kang Opik kalau ngeja itu kan bisa aja, masyarakat, pemirsa belum ada yang tahu, ngeja itu kan seperti gini, Alip, Jabar, A gitu kan ya, B, Jabar, B, A, Jabar, Tak, Jabar, Tak, Jabar, Sak, Jabar, Sak gitu kan ya. Pendidikan non-forma, kita diskusi, ngobrolin tentang kegelisahan kampung halaman, kemudian melihat fenomena sekarang kan dengan teknologi yang begitu cepat, pergaulan zaman, anak-anak muda, anak SMP, SMA, tidak sedikit juga yang menjadi korban. Oleh karena itu, maka kita mencoba melakukan upaya preventif sebisa mungkin. Kita kenalkan mereka dengan Facebook, dengan jaring sosial, tetapi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Kita akan belajar nulis, nulis tentang kampung halamannya, nulis tentang kegiatan sehari-harinya. Ini kalau kita melihatkan sudah ada anggaran nih Pak, dari pemerintah yang 20% untuk kependidikan nih. Walaupun implementasinya kita juga kurang paham apakah sudah merata atau tidak. Tapi kenyataannya adalah apakah ada upaya-upaya pemerintah untuk menjadikan, jangan Indonesia cerdas deh, mungkin terlalu besar skupnya. Kampung cerdas dulu gitu, atau desa cerdas gitu, ketika pendidikan ini tidak merata ke bangsa kita gitu Pak. Ya secara teori, konsep semuanya sudah matang. Tinggal prakteknya aja, misalnya ada desa melek teknologi programnya banyak, dananya juga banyak. Tapi dalam kenyataannya masih jauh panggang dari api gitu. Nah oleh karena itu, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman ini kadang-kadang sebagai bentuk protes juga. Karena kadang-kadang dilakukan oleh orang yang terdidik, mengekspresikan protesnya itu dengan cara yang konstruktif gitu. Nah saya kira pemerintah harus menjadikan ini sebagai cermin, bukan sekedar diundang di TV, ditepokin, kemudian dead seat gitu. Tapi sekolah-sekolah, jangan hanya visinya aja. Tapi orang pengajarnya hatinya tidak di situ. Tapi menurut saya Pak, menurut saya Pak, bisa aja salah. Sesungguhnya epicentrum dari ketidakselarasan sebuah program. Bahasanya cepat ya. Setiap leading sector adalah kuncinya adalah koordinasi Pak. Komunikasi, koordinasi. Koordinasi, komunikasi agar fokus pada setiap permasalahan yang bersifat fundamental di bangsa ini. Dalam, dalam. Ini bahasanya sumur timba. Bahasanya luar biasa, luar biasa. Sumur timba nih kayaknya. Saya kira, saya kira ini poin yang menarik ya. Bukan baca doang di situ. Di satu sisi, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi, tapi tidak menyisakan masalah juga. Membikin orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Asik dengan autis ya kalau bahasa anak mudanya itu dengan kesibukannya sendiri gitu. Jarak psikologisnya makin lama juga makin jauh. Kalau orang asik dengan teknologi, hanyut dengan dunianya sendiri gitu. Kadang-kadang orang seperti ini jadi susah memang koordinasinya. Iya, betul. Jadi karena dia sudah hidup dengan dunia yang lain gitu. Mengekspresikan kegalauannya dengan IT dan lain sebagainya. Kemudian dikoordinasi susah. Contoh. Kalau menurut Pak Zul, komunitas-komunitas seperti Kang OPEC ini harusnya itu diapresiasi seperti apa oleh pemerintah dan juga bangat. Masyarakat kita. Ya saya kira ini bentuk lain. Salah satu ciri masyarakat modern adalah kemampuan dia belajar lebih cepat dari orang lain. Dan setiap individu itu harus diperlakukan sebagai individu yang berbeda. Nah pembelajarannya kan tentu tidak sama. Ada yang mungkin lebih gampang tumbuhnya utuh sebagai manusia dengan cara seperti yang Mas OPEC lakukan ini. Tapi mungkin juga ada sekolah-sekolah yang lain gitu. Oleh karena itu kita menggunakan teknologi, tingginya kemampuan masyarakat, meningkatnya kemampuan ekonomi kita menyebabkan kita punya lebih banyak pilihan-pilihan pendidikan. Betul sekali. Nah kalau di sana sendiri, di tempatnya Kongping yang ngejah ini sudah ada berapa tenaga pengajar nih? Kita bentuknya relawan. Dari awal saya secara pribadi menghimpun kawan-kawan pemuda, kegelisahan mereka ngobrolin tentang desa, tentang kecamatan, ngobrolin tentang korupsi dan lain-lain. Dibanding ngomong tidak jelas, dibanding bikin konsep tidak jelas, petata-petitih tanpa tindak lanjut. Makanya ayo kita bergerak. Kita bangun kampung halaman, salah satunya dengan gerakan literasi. Selain literasi juga, saya melihat pemuda saat ini sudah mulai enggak bercocok tanam. Kita belajar nanam cabai, nanam terong, anak-anak SMP SMA itu belajar bareng di Saung. Cabai-cabai, terong-terongan ya. Itu kan bagus, belajar jadinya kan. Jadi seperti itu ya. Kalau saya boleh tahu, Kang Kompik sendiri latar belakangnya S2 ya? S2 lu? Tapi adik kelas saya, saya S3 soalnya. Wow, luar biasa, hebat. Mulia Pak? SD, SMP, SMA. Masa. Kalau boleh tahu, ambil S2-nya jurusan apa? Saya kebutuhan guru SD, pendidikan dasar, ke SDan lagi. Luar biasa. Jadi diimplementasikan kepada peraturan nyatanya di SD Sekolah Dasar. Luar biasa S2 aja pakai sendal ke sini lho. S1, kalau S1 pakai nyekera ke sini. Nah, Pak Jarwo kita akan ngomong-ngomong lagi sama Kang Kompik dan Pak Zul. Sekarang Pak Jarwo menutup segmen dulu. Pak Jarwo silahkan, Pak Jarwo. kita akan meranjak ke segmen berikutnya tadi kita sudah dengarkan berbagai macam penjelasan dan kita akan semuanya tetap di negeri empat pilar negeri empat pilar negeri kita semua pilar negeri kita semua kita masih kembali di negeri empat pilar nah ini kembali lagi nih pembahasan yang sangat menarik sekali Pak Zul Gifli bagaimana tanggapan Bapak ketika melihat sebenarnya ini hal yang sangat miris sekali ketika kita sudah banyak berlomba-lomba untuk di dalam pemerintah ada programnya sekolah gratis kemudian ada beberapa program-program yang menurut saya ini mendukung untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tapi ternyata di sisi lain masih ada perjuangan seperti Bang Opik nih, Kang Opik nih nah ini support pemerintah seperti apa sih hal nyatanya yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas seperti Kang Opik ini sendiri Pak? ya memang dengan era seperti sekarang ya banyak tokoh-tokoh pemuda seperti Kang Opik di Idapil saya juga kebetulan saya dari Serang dan Cilegon ada rumah dunia juga diinisiat oleh sodara Golagong ya dan ini juga luar biasa cuman kadang-kadang kan komunitas ini jadi sangat eksentris ya karena artikulatif gitu kemudian vokal dalam menyuarakan suara batin masyarakat sehingga banyak pemerintah pening juga karena teman-teman ini letak-letak berpendidikan aktivis sensitivisnya luar biasa gitu jadi setiap tutur kata untaian kalimatnya itu buat penguasa yang jauh dari masyarakat itu jengah juga oleh karena itu memang mereka akhirnya mereka memang berjarak dengan kuasa tawa dia Bapak itu bener ya? enggak selama ini gimana? kalau opik gimana? kalau saya ini istilah Bapak tadi protes secara halus gitu ya melihat kondisi kampung haramah gitu kampung saya itu kalau tidak salah itu sebagai desa saya desa tertinggal Kabupaten Garut itu salah satu Kabupaten tertinggal dua di Jawa Barat itu kalau nggak salah Garut sama Sukabumi ditinggal yang kemang gubernur yang masih kemang gubernur kayaknya kayak gitu nah entah apa masalahnya yang pasti saya tidak bisa bangun infrastruktur saya tidak bisa bangun jalan yang bagus saya hanya punya sedikit ilmu sama teman-teman itu saya realisasikan di kampung halaman saya mudah-mudahan itu nanti ya pemerintah lebih nge dengan itu kita nanti bisa kerjasama untuk membangun kampung halaman kalau protes perasaan teman-teman belum pernah ada yang protes gitu protes ini itu ini mulai karena pengabdian terhadap kampung halaman ya nah ini daripada kita takut menyala artikan bahasa protes ini kan sebenarnya meluas sekali ya bagaimana bentuknya tapi kita lihat dulu keseharian Kang OPT dengan komunitas ngijah silahkan silahkan kata ngijah berasal dari bahasa setempat yaitu yang berarti mengejah atau belajar membaca pada mulanya komunitas ngijah hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan diskusi berbincang mengenai kondisi kampung halaman serta sekelumit permasalahan di dalamnya kegelisahan demi kegelisahan yang melahir dari hasil diskusi sedikit demi sedikit melahirkan pemikiran yang bertolak pada upaya memajukan kampung halaman baik dari sisi pendidikan kebudayaan keagamaan perekonomian dan sendi kehidupan lainnya kadang ada diantara mereka para orang tua terutama di desa-desa tidak begitu berkuri dengan arti pentingnya sebuah pendidikan dalam hal pembinaan keagamaan mencoba merealisasikan dalam bentuk kajian bersama kajian ini dilakukan pengurus berserta anggota dengan membahas fenomena-fenomena sosial yang dikaitkan dengan kajian keagamaan selain bergerak dalam bidang sosial komunitas Ngeja mencoba memikirkan kehidupan ekonomi para pengurus dan masyarakat sekitar komunitas Ngeja komunitas Ngeja mencoba berupaya mengalirkan sebuah suasana gairah baca tulis melalui berbagai usaha sederhana seperti mengumpulkan buku dari berbagai donator dan buku pribadi pengurus komunitas Ngeja yang selanjutnya disediakan untuk terima kasih terima kasih terima kasih terseharian aktivitasnya dari KOP mulia sekali ya betul sangat mulia sekali dan KOP jadi ini pendidikan non formal non formal mereka semua pendidiknya di sekolah formal juga tetap berjalan masih dapat juga ya katakan ini kursus lah gitu seperti kursusnya ekstrakurikulernya ekstrakurikulernya kalau di perkotaan kan ada yang masuk di lembaga-lembaga kursus nah ini KOP menyediakan oh di luar dari sekolah dan gratis itu kalau bicara tentang gratis kan dari operasionalnya itu kan juga dibutuhkan pendanaan itu gimana tuh kalau untuk dari mana kira-kira selama ini lebih banyak ya duit pribadi terus temen-temen kebetulan ada salah seorang teman saya juga ikut disini ya kita yuran patungan lah tapi karena kebetulan saya yang punya gagasan ya saya menyisikan dari uang gaji tapi ya tidak terlalu apa ya selain bikin saung itu dan ada satu kamar ruangan operasional temen-temen bensin mereka sendiri kecuali beli buku gambar buat reward ya beserta baru kalau lagi saya punya uang saya keluarin kalau ada siapa yang punya uang atau saya punya teman nih ngasih 10 ribu atau 20 ribu kita belikan buku gambar atau pensil atau apalah yang memungkinkan untuk dikasih sama anak-anak iya orang kesitunya ya tapi Kang OPIK ini bagus karena Kang OPIK juga membantu program pemerintah tentang berkaitan tentang lingkungan hidup iya ada di sana di tempat panggung OPIK tuh ada bebas asap kemudian ada hari apa aja Kang yang diterapkan di sana Kang kalau ke wilayah itu kita belum belum garap tapi kita lebih ke planning kesana ada planning ada program yang kita terima kasih terima kasih terima kasih